Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk merespon permasalahan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu. Tim investigasi tersebut akan bekerja selama 7 hari dan Ridwan Kamil pun meminta agar pimpinan Al-Zaitun kooperatif. Menyikapi kerusahaan masyarakat terkait Pondok Pesantren Al-Zaitun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan berdasarkan rapat antara MUI, Ormas Islam, dan Kesebang Pol Jawa Barat, pihaknya membentuk tim investigasi. Tim investigasi tersebut akan bekerja selama 7 hari dan tim tersebut terdiri dari berbagai unsur yaitu pendidikan, birokrasi, kejaksaan, kepolisian, hingga MUI. Ridwan Kamil pun meminta agar pimpinan Al-Zaitun bersikap kooperatif. Kami merespon keresahan yang terjadi di masyarakat, kami harus merespon dengan data yang lengkap, oleh karena itu dibutuhkan pengumpulan fakta dan data selama 7 hari oleh tim investigasi ini. Kami meminta Al-Zaitun untuk kooperatif, karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya, sering menolak mereka-mereka yang mencoba untuk bertabayun atau berdialog untuk mengetahui apa. Karena yang terpenting dari kacamata pemerintah Polri Jawa Barat, kami harus menyelamatkan 5 ribuan siswa jika memang terindikasi berada dalam ideologi yang melanggar tatanan hukum, tentunya akan ada sebuah upaya-upaya yang terlalu. Tim investigasi tersebut bekerja mulai 20 Juni 2023. Tim tersebut pun bekerja sama dengan tim MUI Pusat.